cara amankan akun google hasil beli disini akan saya kasih tau untuk caranya apabila kalian itu membeli suatu email atau akun google terus kalian itu takut kalau akun google kalian itu ditarik kembali sama si pemilik terus bagaimana untuk cara mengatasi atau cara mengamankan akun google dari hasil kita beli untuk caranya yaitu seperti ini kalian bisa masuk saja di bagian pengaturan yang ada di hp kita kita langsung klik masuk ke bagian pengaturan nanti disini kalian saya sarankan bisa pilih saja di bagian akun dan pencadangannya kalau tidak ada akun dan pencadangannya di hp kalian kalian bisa masuk di google atau kalian intinya masuk ke bagian ini nanti ya nanti kalian masuk di bagian ini klik akun terus pilih kelola kalian cari saja akun mana yang akun kalian menurut kalian itu akunnya beli contoh saya akan membeli salah satu akun yaitu akun saya yang ini nah disini kalian bisa pilih ke akun google nanti kan tampilannya akan seperti ini saat kalian masuk disini ya nah seperti ini terus saya sarankan kalian bisa pilih di info pribadi scroll ke bawah sampai kalian menemukan yang namanya nomor telepon kalau nomor telepon tersebut masih ada nomor telepon si pemilik kalian bisa menggantinya atau bisa menghapus nomor telepon tersebut ya ini penting sekali ya silahkan kalau ada nomornya pemilik kalian bisa tambahkan untuk nomor telepon kalian dulu setelah kalian tambahkan kalian nanti bisa hapus nomor telepon dari si pemilik akun sebelumnya ya ini gunanya supaya orang tersebut tidak bisa mengambil alih untuk akun google yang telah kita beli ya gitu ya masukkan saja untuk nomor teleponnya seperti ini ya masukkan saja contoh seperti ini contoh seperti ini ya kalian klik selanjutnya saja teruskan itu tersimpan nomornya nah kalau masih ada nomor orang tersebut kalian bisa hapus untuk nomor yang nomor tersebut ya contoh seperti ini dulu ya saya akan contohkan masukkan nomor telepon kamu ya ganti atau diganti atau kamu masukkan nomor telepon kamu dulu saja setelah kalian masukkan nomor telepon kamu nanti untuk nomor yang si pemilik bisa kalian hapus saja untuk nomor teleponnya kalian masukkan dulu klik saja masuk klik selanjutnya dapatkan kode nanti akan mengirimi kode verifikasi SMS ya itu kalian bisa langsung masukkan kode tersebut di area sini sudah masuk klik verifikasi sudah ya misalkan di bawah ada nomornya si pemilik kalian cukup hapus saja nomor si pemilik tersebut ya silahkan hapus saja tinggal kalian klik saja tombol sampah itu untuk menghapus nomornya si pemilik terus kalian juga bisa mengganti login atau kata sandi ya itu pening sekali ya nah kalian bisa ganti saja ke bagian keamanan disini ada tulisan ya nah ini juga kalian bisa aktifkan ya untuk verifikasi dua langkah bisa kalian aktifkan saja ya ini mengamankan untuk akun kita ya bisa tambahkan nomor seperti tadi aktifkan verifikasi dua langkah klik saja ya nanti kalian ikuti panduannya terus untuk kunci dengan sadi keamanan melakukan akun sandi sandi bisa kalian ubah klik saja ubah ya ubah saja sandi sesuai yang kalian inginkan ya itu ya ini di si sandi baru untuk yang bawah nanti juga sama di si sandi baru ya terus yang terpenting lagi untuk nomor pemulihan ini penting sekali ya usahakan kalau nomor pemulihan masih di nomor pembeli kalian bisa hapus nomor tersebut ya supaya tidak pembeli itu tidak mempunyai akses lagi untuk merebut email yang kalian beli ya gitu ya ini juga penting ya bisa kalian hapus kalau masih ada nomor pemiliknya yang lama ya sudah saja gitu saja dan terima kasih selamat menikmati